kembali lagi di channel gue nah hari ini gue pengen ganti oli utama gua itu dengan oli top one dua tak low smoke top one dua tak ini gue pengen nyoba pakai dua tak karena sebelumnya ini gue udah pernah pakai dua tak tapi yang old yang jadul ini ke pengen nyoba yang versi terbaru ini untuk sekedar ulasan saja oli top one ini dia standar Eropa ya karena ini pabriknya di Amerika standar Eropa beda dengan mesran mesran kan standar Asia ini jasso FC standar Eropa volumenya 700cc nah ini rata-rata oli samping itu yang ditawarkan sama aja nih kayak nih reduce it maintenance cost mengurangi biaya perawatan mengurangi polusi outstanding wear group gear protection melindungi gear terus cleaner engine parts exceptional ring sticking ini melindungi ring piston nah ini rata-rata yang ditawarkan oleh oli samping dua tak itu itu mulu tapi kan rasanya kita enggak tahu rasanya kita enggak tahu ya sesuai kebutuhan kita cocok atau tidak dari itu gua pengen nyoba menggantikan oli mesran dua tak yang biasa gua pakai dengan oli top one dua tak ini buat pengetahuan gua juga dan bakal gua sharing link ke kalian semua Oke guys nanti kita coba review jalannya ya thank you ini guys untuk warnanya dia bening ya bening agak kuning dikit ya warna nya bening agak kuning dikitu tuh bening dia dan aromanya itu ya permen karet strawberry permen karet kekentalannya ya masih dalam batas wajar oke nah ini coba kita mulai isi ya ini ada sisanya dikit sih nggak apa-apalah campur dikit Oke guys jadi ini udah terisi penuh ya nih mungkin perkiraan gua bisa bertahan tiga mingguan ini Hai kayak 700 milis gitu tadi kan dia udah ada sisa yang mesran di sini nih segini 700 milinya segini Hai Oke nanti hasil tes runningnya seperti apa bakal gua ceritain ke kalian ya Hai yang mesran buat cadangan dulu sementara Hai Oke boy Hai thank you Halo guys video ini diambil pada tanggal 29 Desember nah video yang awal tadi itu diambil tanggal 21 Desember artinya udah hampir ya udah seminggu lebih lah nah kalau di total-total perjalanan tempat yang gua daripada saat ini penuh kemarin itu udah 300 kilo 300 km nah dia udah kepake setengah nih 300 km udah setengah ya sekitar seginilah nah ini 300 km oke nanti kita akan cek cek gas buang dia seperti apa sih apakah banyak asapnya atau tidak Oke kita hidupin dulu motornya kelihatan enggak itu kelihatan enggak itu dibandingkan dengan oli-oli yang sekelasnya nah untuk performanya nanti kita tes di jalan aja ya tiga ceritain di jalan aja Oke guys thank you jadi kalau dibandingin sama oleh mesran ya oleh mesran karena gua makanya yang harian kan mesran itu gua cuma bisa ngasih nilai 7 gua cuma bisa ngasih nilai 7 ke oli samping top 1 ini 7 kalau mesran gua berani ngasih nilai 9 karena emang mesran itu menurut gua gua pribadi itu udah cocok banget gua dari segi harga dia 40 ribuan masih terjangkau performanya itu yahut banget terus polumenya dia udah satu liter satu liter itu banyak men bisa satu bulan kalau gua pakai itu itulah kenapa gua ngasih nilai dia 9 nah kalau top 1 ini harganya mirip sama mesran tapi ini volumenya cuma 700 mili ya kan itu cuma dua pertiga nya mesran terus apa namanya performanya ini ini yang gua agak kecewa sebenernya dengan harga yang sama kayak mesran tapi performanya masih dibawah mesran ya performanya ini dia pada saat temperatur mesin masih dingin itu dia mesin lebih sulit dinyalakan ya mesin lebih sulit dinyalakan kemudian tarikannya lebih berat pada saat mesin masih dingin nih ya tarikannya berat ya berasa lah pokoknya berat beratnya yang memang nggak berat banget cuma ya berat aja gitu enggak enak lah gitu men nah untuk temperatur panasnya temperatur panasnya juga dia nggak enteng-enteng banget nggak segalak mesran dia nggak segalak mesran pada saat temperaturnya udah panas udah gitu dia meraih apa ya performa maksimalnya itu lama nggak kayak mesran mesran itu dipakai pakai jalan 15 menit 20 menit itu mesin kan udah agak panas itu terus tarikan enteng nah kalau top one ini agak lama dia gua jalan 30 menit aja itu mesin masih apa ya dibilang panas sih udah panas cuma dia masih belum dapat performa maksimal dan sampai jumpa lagi game video Terima kasih.